Terungkap, satu sosok yang bisa damaikan Chris Dayanti, Raul Emos, Aurel dan Adril Hermansah dihukap Bakyu. Akhir-akhir ini, konflik keluarga yang melibatkan musisi Chris Dayanti dan suaminya Raul Emos dengan Aurel Hermansah dan Adril Hermansah menyeruak. Berawal dari postingan lebaran dan dari Chris Dayanti yang dikomentari Aurel Hermansah, permasalahan berlanjut melibatkan Aurel Emos dan Adril Hermansah. Bahkan, saling adu postingan di medsos antara anak-anak Anang Hermansah dengan ibunya sempat terjadi. Memang, hubungan kurang harmonis antara Chris Dayanti dengan anak sambung Asyanti tercium oleh publik sejak Aurel membongkar bahwa sang Mimi, Chris Dayanti jarang membalas Whatsapp-nya. Akibatnya, Aurel pun terpaksa harus tulis komentar di laman Instagram. Melihat hal tersebut, Raul Emos membela Chris Dayanti. Hal itu membuat Azril pun membela Aurel dengan sama-sama saling bongkar pelakuan tak mengenakan. Paranormal Mbak Yu membaca penerawangan soal konflik antara Chris Dayanti, Raul Emos dengan Aurel Azril dan hasil akhirnya. Saat itu, Mbak Yu menerawang tahun 2017 mengenai keluarga artis menerisal A yang akan mengalami konflik panjang. Kini, Mbak Yu pun membongkar bahwa artis A yang dimaksud adalah Anang Hermansyah. Saya pernah menerawang di tahun 2017, A yang saya maksud memang Anang. Memang konflik itu akan terus berperpanjang. Bongkar Mbak Yu. Kemudian, Mbak Yu pun menyinggung bahwa pemberontakan dari Aurel dan Azril terkait sikap Chris Dayanti dan Noremos pun akan tetap ada. Namanya anak ada pemberontakan, mau diajak senyum pun masih agak kaku. Berusaha senyum tapi terpaksa, ujar Mbak Yu. Tak hanya itu, hingga 3 tahun berselang, diakui Mbak Yu masih ada batas tembok tinggi yang menghalangi keempatnya untuk berbaikan. Satu sama lain tuh masih ada batas tembok yang tinggi gitu, ungkap Mbak Yu. Diakui Mbak Yu, tembok tersebut menghalangi karena memang ada sifatnya yang karakter di antara mereka. Itu otomatis tercipta karena sifat dan karakter masing-masing dalam keluarga yang membentuk pribadi masing-masing. Chris Dayanti sebagai istri Raul Lemos, yang mana harus bisa bersikap juga, harus bisa ngemong kanan-kiri. Sedangkan Aurel dan Azril, sebagai anak remaja, pasti ada pemberontakan, ada ketidakpuasan, ada menunjukkan jati diri, pasti ada konflik. Tutur Mbak Yu. Penyebab konflik dari pihak Aurel dan Azril, menurut Mbak Yu adalah inginnya keadilan yang diberikan oleh Chris Dayanti kepada anak-anaknya. Karena mereka kepengen selayaknya ke ibunya dapat kasih sayang tanpa batas, kepengen dekat dengan ibu yang melahirkannya, ungkap Mbak Yu. Tak hanya itu, diakui Mbak Yu, Aurel dan Azril pun kerap membandingkan Chris Dayanti dan Asyanti. Aurel dan Azril pun menurut Mbak Yu kerap merasa heran kenapa Asyanti yang hanya sebagai ibu sambung, justru lebih sayang pada mereka dibandingkan dengan Chris Dayanti. Akan tetapi, Chris Dayanti yang sebagai ibu kandung, dekat di mata namun tersat jauh dalam hal hati dan ikatan batin serta kasih sayang. Mereka merasa kok sama ibu kandungnya sendiri jauh, sedangkan sama Asyanti sebagai ibu sambung tapi luar biasa. Tapi secara batin mereka kan dilahirkan-dilahirkan dari haimnya Chris Dayanti, kebudekat di mata tapi terasa jauh sekali, sangat disayangkan, tutur Mbak Yu. Lantas, mengenai kelanjutan hubungan Chris Dayanti-Raulemos dan Aurel setelah Azril, diungkapkan Mbak Yu masih akan sangat sulit untuk berdamai. Pasalnya, masih ada tembok yang tinggi yang menghalangi mereka. Tembok membatas itu masih tinggi soalnya, ujar Mbak Yu. Setelah itu Mbak Yu ungkap hanya ada satu sosok ini yang bisa mendamaikan antara Chris Dayanti-Raulemos dan Aurel Azril. Sosok tersebut adalah Chris Dayanti sendiri, ibu kandung Aurel Azril. Yang bisa bikin semuanya tenang dan menyatu adalah satu-satunya Chris Dayanti, tandas Mbak Yu. Mbak Yu juga menuturkan, Raulemos harus lebih bisa merangkul anak-anak dari Chris Dayanti, dan Chris Dayanti juga harus bisa memberi jalan kepada anak-anak untuk lebih dekat, ngobrol bareng, dan saling curhat. Mbak Yu melihat dari bahasa tubuh mereka, ketika Aurel dan Azril berkunjung ke rumah Chris Dayanti dan Raulemos, kesannya seperti merasa kaku. Anak datang ke rumah orang tua, kesannya seperti sedang bertamu dan kurang akrab. Dari situ terlihat bahasa tubuh mereka itu seperti diatur dan terpaksa. Mereka ini sebenarnya hanya ingin ketulusan antara anak dan orang tua, jelas Mbak Yu. Mbak Yu pun mengatakan tembok tinggi penghalang tersebut hanya bisa diruntungkan dengan kebijakan dari si anak, dan Chris Dayanti sebagai ibu kandungnya untuk ketenangan semuanya.